Bos Rokok Tajimas Deni Widyanarko resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Kediri untuk Pilkada 2024 ke Partai Demokrat Kabupaten Kediri, Sabtu, 11 Mei 2024. Deni merupakan orang pertama yang mengambil berkas pendaftaran bakal calon Bupati Kediri dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut ke Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Ditanyai soal kenapa memilih Partai Demokrat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Kediri, Deni mengaku ada beberapa alasan. Salah satunya, ia menyebut sesuai dengan namanya yakni Demokrat, Deni meyakini partai tersebut menjunjung tinggi asas-asas dan marwah demokrasi. Tak hanya itu, Deni menilai Partai Demokrat akan memperjuangkan bagaimana demokrasi bisa berjalan baik di wilayah Kabupaten Kediri. Deni mengatakan, dirinya sudah mengembalikan dua formulir pendaftaran kepat dua partai politik di Kabupaten Kediri. Pertama yakni ke Partai Nasdem dan yang kedua adalah Partai Demokrat. Ditanyai apakah Deni tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai calon independen, ia mengaku masih akan berusaha untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri Muhammad Zaini mengaku pihaknya mengapresiasi upaya pendaftaran dari Deni Widyanarko. Zaini menyebut, Deni adalah orang pertama yang mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Kediri di partainya. Ini saya menyerahkan berkas pendaftaran kepada Partai Demokrat. Seperti hanya pada waktu yang lalu saya sudah mengambil, jadi sebagai pendukungan saya untuk maju, Bila ada calon Bupati Kediri saya harus menyerahkan. Saya harapkan untuk Partai Demokrat bisa menerima, bisa mempulau api ini, sehingga menjadi modal untuk diyakin, untuk menjuang, menata keduli yang baik. Kenapa pilihannya untuk demokrasi? Saya yakin demokrat, jadi kata namanya, namanya Partai Demokrat, pasti menuju tinggi asas-asas marwah demokrasi. Jadi, saya yakin demokrat akan memperjuangkan bagaimana demokrasi kediri bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, dengan pemimpin-pemimpin yang baik akan menjadikan kediri-kediri. Saya sudah mengembalikan kepada dua partai politik, jadi yang pertama adalah Partai Masdem, yang kedua adalah Partai Demokrat pada hari ini. Kita ada namanya itu instrumen Partai Politik, dan saya yakin Partai Politik di Kediri masih mempunyai untuk integritas untuk menjaga marwah demokrasi itu sendiri.